Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di kelas Gentle Stretch. Dimulai dari posisi duduk bersila biasa di atas matrasnya. Kaki kiri di dalam, kaki kanan di luar. Letakkan kedua tangan di atas lutut, satukan telunjuk dan jempol tangan. Ambil nafas, panjangkan punggung, putar bahu ke belakang. Dan buang nafas, tutup kedua mata dan fokus sama nafasnya saja. Ambil nafas dari hidung. Buang nafas dari hidung. Merasakan kembali tiap tarikan dan hembusan nafasnya. Bernafas dengan sangat pelan dan bernafas dengan sangat panjang. Tiap kali mengambil nafas, bayangkan punggung semakin memanjang dan paru-parunya semakin melebar. Dan tiap kali buang nafas, relax seluruh badan. Dimulai dari kepala, pundak, lengan, pinggang, sampai dengan jari-jari kaki. Pada tahap ini, silakan bernafas seperti bernafas biasanya. Dan pastikan proses bernafas hanya melalui hidung. Mulai fokuskan pikiran pada satu titik di antara alis. Arahkan pandangan ke tulang pipi dan masuk lagi lebih jauh ke dalam titik fokusnya. Kita masuk lagi lebih jauh ke dalam pernafasan kita. Mulai sempitkan tenggorokan dan tempelkan lidah ke langit-langit mulut. Kemudian ambil nafas dengan sangat dalam sampai terasa penuh paru-parunya dengan udara. Kemudian buang nafas dengan sangat kuat. Dorong nafasnya ke arah tenggorokan sampai terdengar suara nafasnya. Dorong nafasnya kuat sampai terasa bergetar tenggorokannya. Rasakan badannya semakin lama semakin menghangat tiap kali mendorong nafas. Perdalam kembali tarikan nafas. Dan perkuat kembali dorongan nafasnya. Kita coba sama-sama nafasnya sekali lagi. Ambil nafas dalam dari hidung. Buang nafas dengan sangat kuat dari hidung. Satukan kedua telapak tangan di depan dada. Kemudian tundukkan kepala. Mulai siapkan dirinya kembali. Beka lagi dengan sekitarnya. Dan pelan-pelan buka kedua mata. Welcome back everyone and namaste we respect each other. Kita mulai sama-sama. Dari pernafasan dulu semuanya pakai tangan kanan bentuk pistol. Tangan kanan bentuk pistol. Saya nggak mirroring ya biar nggak bingung. Tangan kanan bentuk pistol. Tutup lubang hidung kiri. Pakai telunjuk dan jari tengah. Kemudian ambil nafas dari lubang hidung kanan. Tutup lubang hidung kanan. Tahan di situ untuk nafasnya. 5 4 3 2 1 Buka lubang hidung kiri. Tutup lagi lubang hidung kiri. Ambil nafas dari lubang hidung kanan. Boleh memenjamkan mata. Tutup lubang hidung kanan. Tahan untuk 5 4 3 2 1 Buka lubang hidung kiri. Buang nafas. Tutup kembali. Ambil nafas dari lubang hidung kanan. Buka lubang hidungnya. Tutup dan tahan. Untuk 5 4 3 2 1 Buka lubang hidung kiri. Tutup kembali. Kita lakukan 3 kali lagi. Inhale dari lubang hidung kanan. Tutup dan tahan. 5 4 4 3 2 1 Buang nafas. Dari lubang hidung kiri. Tutup lagi. Inhale dari lubang hidung kanan. Tutup dan tahan. 5 4 3 2 1 1 Buka lubang hidung kiri. Tutup. Inhale dari lubang hidung kanan. Tutup kembali. Dan tahan. Untuk 5 4 4 3 2 1 Buang nafas dari lubang hidung kiri. Buka kedua mata. Dan kita ganti tangan ya. Tangan yang kiri bentuk pistol. Tutup lubang hidungnya yang kiri. Dengan jempol. Kita ambil nafas. Tutup lubang hidungnya yang kanan. Pakai telunjuk dan jari tengah. Kita ambil nafas dari lubang hidung kiri. Inhale. Tutup lubang hidung kiri. Tahan. 5 4 3 2 1 Exhale. Lubang hidung kanan. Buka. Tutup kembali. Inhale dari lubang hidung kiri. Ke dalam-dalamnya. Tutup dan tahan. 5 4 3 2 1 Exhale dari lubang hidung kanan. Tutup. Ambil nafas dari lubang hidung kiri. Tutup dan tahan. 5 4 3 2 1 Exhale dari lubang hidung kanan. Tutup dan tahan. 3 Lagi dari lubang hidung kiri. Inhale. Tutup. Tahan. Untuk 5 4 3 2 1 Exhale dari lubang hidung kanan. Tutup. Inhale dari lubang hidung kiri. Tutup dan tahan. Tutup dan tahan. 4 3 2 1 Exhale dari lubang hidung kanan. Terakhir, tutup lubang hidung kanan. Inhale dari lubang hidung kiri. Tutup dan tahan. 5 5 4 3 2 1 Exhale dari lubang hidung kanan. Pelan-pelan buka kedua mata. Ambil nafas. Angkat dua tangan. Buang nafas. Side bending. Tangan kanan turun ke samping. Geser jauh. Tekuk siku. Buka dada ke arah depan. Memanjangkan tangannya yang kiri di samping telinga. Dadanya tetap ke arah depan. Pandangan boleh ke bawah, ke depan, atau lihat ke arah atas. 2 2 lutut tetap ditekan ke arah lantai. Kemudian inhale. Kembali ke tengah. Angkat dua tangan. Kemudian exhale. Turunkan tangan kiri. Geser jauh ke samping. Siku ditekuk. Dada dibuka. Satu nafas lagi di posisi ini. Kemudian ambil nafas. Kembali ke tengah. Angkat dua tangannya. Buang nafas. Tangan yang kiri turun ke matras. Tangan kanan tetap di atas. Tangan kanan pegang telinga kiri dari atas. Biarin sikunya menghadap ke arah atas ya. Lihat ke arah depan. Ambil nafas. Buang nafas pelan-pelan. Geser atau dorong sikunya yang kanan ke arah kanan. Sampai kerasa panjang di lehernya yang kiri. Tidak perlu dipaksakan. Satu nafas lagi di posisi ini. Ambil nafas. Kemudian buang nafas kembali ke tengah. Turunkan tangan yang kanan. Inhale tangan kiri naik. Kemudian exhale. Pegang telinga kanan pakai tangan kiri. Panjangkan dulu ke arah atas. Ambil nafas. Buang nafas pelan-pelan. Tarik ke sisi kiri. Cukup sampai kerasa memanjang aja leher kanannya. Sementara itu bahu yang kanan tetap didorong ke arah bawah. Jauh dari telinga. Kemudian ambil nafas kembali lagi ke tengah. Buang nafas dua-dua tangan. Interlock. Taruh di belakang kepala. Kemudian dorong ke arah bawah. Lihat ke lantai. Dagu dekatkan ke dada. Sampai kerasa memanjang di bagian belakang leher. Jangan dilawan kalau misalkan ada rasa sakit. Cukup bernafas di bagian yang sakit itu. Kemudian ambil nafas. Tengok lagi ke arah depan. Buang nafas. Lepaskan tangan. Satukan bentuk pistol. Satukan tangannya bentuk pistol. Cuma bedanya jempol tangannya dibuka ya. Jadi jempol tangannya nggak dikaitkan. Tetap disatuin di sini aja. Kemudian ujung pistol atau ujung telunjuk. Taruh di dagu. Taruh di dagu. Kemudian ambil nafas. Dorong ujung pistolnya ke arah atas. Mendongak dagunya. Gerakan ini untuk stretching leher bagian depan. Pada saat melakukan gerakan ini. Pastikan kedua bahunya tetap relax. Kemudian ambil nafas. Lihat ke arah depan. Buang nafas. Lepaskan tangannya. Pelan-pelan kita memutar kepala searah dengan jarum jam. Merasakan stretchingnya di bagian leher. Samping, depan, belakang. Tidak perlu terburu-buru. Kalau misalkan pusing. Dibuka matanya. Dan atur jalan nafas. Satu putaran lagi. Ambil nafas. Buang nafas kembali ke tengah. Pelan-pelan putar ke arah sebaliknya. Ambil nafas pada saat kepalanya ke atas. Buang nafas pada saat pandangannya lihat ke arah bawah. Atau kepalanya merendah ke arah bawah. Dua putaran lagi. Satu putaran lagi. Inhale. Exhale. Kemudian exhale. Kembalikan lagi ke tengah. Lihat ke arah depan. Letakkan dua tangannya di atas bahu. Ambil nafas. Putar bahunya ke arah luar dulu. Pastikan punggungnya tetap panjang. Tidak condong ke arah depan. Dua lutut tetap ditekan. Dan posisi duduknya dalam posisi nyaman. Tidak ditumpuk satu-satu kakinya. Tapi semua menempel ke arah lantai atau ke arah matras. Satu putaran lagi. Inhale. Kemudian exhale. Kembalikan lagi ke tengah. Putar ke arah dalam kali ini. Satu nafas lagi. Ambil nafas. Buang nafas. One more breath. Inhale. And exhale back to the center. Luruskan tangan ke atas. Ambil nafas. Kemudian buang nafas. Tangan kanan di bawah. Tangan kiri di atas. Kaitkan. Let's come into your eagle. And. Ambil nafas. Angkat siku. Buka dada. Lihat ke atas. Kemudian buang nafas. Lihat ke depan pelan-pelan. Arahkan sikunya ke dada. Lengkungkan punggung. Jauhkan kedua bahu dari telinga. Lihat ke arah bawah. Lengkungkan saja punggungnya. Kemudian inhale. Kembali lagi ke tengah. Exhale. Lepaskan tangan. Gantian. Tangan kiri di bawah. Tangan kanan di atas. Interlock jari-jari tangannya. Kemudian ambil nafas. Angkat siku. Buka dada. Lihat ke atas. Buang nafas. Siku ke dada. Punggung dilengkungkan. Pada saat melakukan gerakan ini. Oer sama kedua bahunya. Jangan dekat-dekat sama telinga. Badan tidak perlu dicondongkan ke arah depan. Tandangan lihat ke arah bawah. Kemudian ambil nafas. Kembali lagi ke tengah. Lepaskan tangan. Luruskan tangannya ke atas. Kemudian buang nafas. Tekuk siku kanan. Pegang pakai tangannya yang kiri. Sentuh saja telapak tangan kanan ke arah punggungnya. Ambil nafas. Luruskan punggung. Lihat ke depan. Buang nafas. Arahkan. Dua siku ke kiri. Tarik jauh. Kemudian inhale. Kembali lagi ke tengah. Exhale. Biarkan tangan kanan tetap di situ. Tangan kiri putar ke belakang. Kemudian tekuk siku. Raih jari-jari tangannya yang kanan. Kalau sampai silahkan dipegang. Kalau misalkan jaraknya masih jauh. Cukup tempel saja ke arah punggung. Atau gunakan strap. Jika kalian punya strap. Oke. Semuanya set up dulu. Dua-dua bahu-nya tetap relax. Siku menghadap ke arah atas. Ambil nafas. Luruskan punggung. Buang nafas. Turunkan dadanya setengah. Lihat ke arah bawah. Dua bokong tetap menempel. Tidak perlu terlalu rendah sampai bokongnya keangkat. Kita mau punggungnya tetap lurus. Satu nafas lagi di sini. Kemudian inhale. Kembalikan lagi ke tengah. Exhale. Lepaskan tangan. Ambil nafas. Tangan kiri ke atas. Buang nafas. Tekuk sikunya. Pegang pakai tangan yang kanan. Kemudian inhale. Lihat ke depan. Luruskan punggung. Pastikan badannya tidak bungkuk. Exhale. Arahkan dua-dua siku ke kanan. Sampai kerasa panjang pinggangnya yang kiri. Pandangan boleh ke arah di bawah, depan, atau atas. Kemudian inhale. Kembali lagi ke tengah. Exhale. Tangan kanan ke belakang. Atau jalankan jari-jari tangan kanan ke arah jari-jari tangannya yang kiri. Kaitkan jika sampai atau tahan di situ saja. Dimanapun itu. Dorong siku kirinya ke belakang. Panjangkan punggung ke arah atas. Ambil nafas. Buang nafas. Turun dadanya setengah. Lihat ke arah bawah. Notice sama bahu kanannya. Pastikan dorong ke arah bawah. Tidak mendekati telinga. Sementara sikunya yang kiri tidak menghadap ke arah lantai. Didorong lagi ke arah atas. Ambil nafas. Buang nafas. Satu nafas lagi. Kemudian inhale. Kembali lagi ke tengah. Exhale. Lepaskan dua tangan. Oke, silakan kita menyamping ke posisi tabletop. Tangan dibuka selebar bahu. Lutut dibuka selebar panggul. Semua kakinya jinjit. Punggungnya lurus. Tekan tangan kiri. Kuat ke matras. Kemudian ambil nafas. Tangan kanan diangkat. Buka dadanya lebar ke samping. Lihat ke arah ujung tangannya. Buang nafas. Tangan kanan. Dorong masuk ke bawah tangan kiri. Tempelkan bahu telinga kepala. Silakan lihat ke samping. Pastikan sikunya yang kiri menghadap ke atas. Tidak lemes sikunya. Dorong laku atasnya ke belakang. Satu nafas lagi di posisi ini. Kemudian inhale. Angkat tangan kiri. Exhale. Wrap ke belakang. Cari pinggangnya yang kanan. Tangan kiri diangkat. Kemudian wrap ke belakang. Cari pinggangnya yang kanan. Tangan kiri diangkat. Kemudian ambil nafas. Panggung kiri ke atas lagi. Kelangit-kelangit. Dua nafas. Kutar panggung di depan wajah. Jangan korekkan pilih pelu. Bentuk mangkuk aja panggung. Satu nafas lagi. Agak nafas. Kemudian buang nafas. Tangan kiri. Becah di depan wajah. Akan lantau ya. Yang bisa gantung badan-bahanmu. Exhale. Back to your tabletop. Tangan di bawah bahu lagi. Kemudian ambil nafas. Tangan kiri ke atas. Buang nafas. Tangan kiri. Dorong masuk ke bawah tangan kanan. Bahu telinga kepala menempel kembali. Sikunya 90 derajat yang kanan. Tekan telapak tangan kanan kuat ke matras. Dua nafas lagi di posisi ini. Pastikan kedua kakinya tetap dilugit. Dekanya tetap dilugit. Kemudian inhale. Tangan kanan ke atas. Exhale. Wrap ke belakang. Cari pinggangnya yang kiri. Just keep breathing. Inhale. Tangan kanan ke atas. Kemudian exhale. Ayunkan tangan kanan ke samping telinya. Jangkau jauh ke arah depan matrasnya. Bentuk mangkok. Siku kanan tidak. Istirahat di matras. Merasakan lagi stretching di bagian dada kanan. Kemudian inhale. Deser tangan kanan di depan wajah. Tekan lantai bantu badannya bangun. Exhale. Let's come back to your tabletop. Ambil nafas. Dua tangan maju. Kemudian buang nafas. Boleh kening menempel atau dagu yang menempel ke arah matras. Lihat ke arah depan. And come into your puppy pose. Bokongnya tinggi. Perutnya panjang. One more breath. Kemudian inhale. Tekan lantai bantu badannya bangun. Exhale. Dua tangan mundur. Tabletop. Tahan di posisi tabletop. Kemudian buka lututnya sangat lebar. Jempol kaki jadi satu. Kita ke posisi child's pose. Bokong ketumit. Lurus dua tangan ke depan. Siku tidak menempel. Kening yang menempel ke arah matras. Rasakan dulu di bagian bokong. Paha luar. Pangkal paha. Kemudian dari posisi child's pose. Siku yang tadi tidak menempel. Ditempel ke arah matras. Satukan kedua telapak tangannya. Bentuk prayer. Kemudian dekatkan jempol tangan ke arah punggung. Dekatkan jempol tangan ke arah punggung. Jika sudah menempel jempol tangannya di punggung. Maju sikunya ke arah depan. Sedikit demi sedikit. Semampunya saja. Jangan sampai kedua bokongnya keangkat dari tumit. Kemudian jika sudah maksimal. Maju kedua siku. Dorong dada ke arah bawah. Merasakan stretching di bagian tricep. Dan juga dadanya. Satu nafas lagi di posisi ini. Kemudian exhale. Lepaskan tangan. Inhale. Tekan lantai. Bantu badannya bangun. Exhale. Back to your tabletop. Ambil nafas. Kaki kanan. Melangkah ke depan. Di antara tangan. Pastikan lutut satu garis dengan ankle. Lututnya yang kiri mundur jauh. Kemudian tangan kiri tekan ke matras. Ambil nafas. Tangan kanan di paha kanan. Buang nafas. Buka dadanya ke samping. Tengok ke samping. Yang harus diperhatikan di posisi ini. Lutut tidak didorong ke arah luar. Dekatkan saja lututnya ke arah dada. Biarkan panggul. Biarkan pinggangnya yang bekerja. Jadi kita mau twisting di situ. Kemudian inhale. Lihat ke arah depan. Exhale. Turunkan tangan kanan di luar kaki kanan. Ambil nafas. Angkat jari-jari kaki depan. Buang nafas. Luruskan kaki depan. Dorong bokong ke arah belakang. Let's come into your arda hanumanasana. Kaki depan lurus. Posisi tangan sejajar dengan tumit depan. Atau di bawah bahu. Option di sini. Masih bisa lebih. Silakan tangan melebihi tumit kaki depannya. Kalau misalkan terlalu sakit. Tidak perlu terlalu ke depan tangannya. Pandangan. Lihat ke arah bawah. Atau lihat ke arah jari-jari kaki. Dua siku ditekuk. Bahunya relax. Ambil nafas. Kemudian buang nafas. Lihat lagi ke depan. Tekuk lutut depan. Dari sini tumitnya masuk sedikit ke arah dalam. Kemudian jatuhkan lutut kanan. Kita ke posisi pigeon. Posisi lututnya yang depan. Boleh sejajar dengan tumit atau pergelangan kaki. 90 derajat. Kalau misalkan terlalu sakit. Di bagian pangkal pahanya. Lebih masuk sedikit saja. Jadi kaki depannya diagonal ya. Ambil nafas. Letakkan tangan di atas telapak kaki dan juga paha. Tekan kakinya. Putar bahu ke belakang. Busungkan dada. So as you inhale, you stay here. Kemudian exhale. Lihat lagi ke depan. Turunkan siku satu-satu ke matras. Sikunya saja yang turun. Kemudian jika sudah stabil di posisi ini. Luruskan dua tangan ke depan. Kening ke matras. Biarkan panggulnya berat dan jatuh ke arah matrasnya. Satu nafas lagi di posisi ini. Kemudian inhale. Angkat kepala. Exhale. Dua tangan jalan ke sisi kanan diagonal. Sampai perut ketemu paha. Sampai dada ketemu lutut. Kening boleh menempel ke matras kalau sampai. Atau gunakan balok di bawah keningnya. Atau gunakan satu tangan ditekuk. Letakkan kening di atas forearmnya. Stay here for a while. One more breath. Ambil nafas. Angkat kepala. Buang nafas. Dua tangan jalan ke arah sebaliknya. Ke arah kiri. Di posisi ini sampai perutnya ketemu dengan telapak kaki. Jangan berubah kakinya ya. Yang berubah cuma dari pinggang sampai dengan kepala. Begitu juga dengan tangannya. Setiap sisi tentu saja berbeda sensasinya. Satu nafas lagi. Kemudian inhale. Angkat kepala. Kembalikan ke tengah. Dua tangannya. Exhale. Tekan lantai. Bantu badannya bangun. Jingjit kaki belakang. Geser lututnya masuk. Kemudian mundur kaki kanan. Table top. Kita ganti sisi. Ambil nafas. Kaki kiri. Melangkah ke depan di antara tangan. Lutut satu garis dengan ankle. Kaki belakang boleh relax kalau lututnya sakit. Kemudian tangan kiri di paha kiri. Exhale. Buka dada ke samping. Posisi panggul tetap didorong ke depan. Posisi bahunya yang kiri didorong ke belakang. Jangan lupa untuk tangannya yang di bawah. Tangannya yang kanan. Menempel semua telapak tangannya. Jangan bertumpu sama jari-jari tangan saja. Ambil nafas. Kemudian buang nafas. Lihat ke depan. Turunkan tangan kiri di luar kaki kiri. Inhale. Angkat jari-jari kaki kiri. Exhale. Dorong badan ke belakang. Half hanuman. Atau half split. Posisi tangan boleh melebihi tumit kaki depan. Sejajar dengan tumit atau di bawah bahu. Untuk yang masih sakit sekali di bagian hamstring. Di bagian hamstring dan juga betisnya. Tahan saja di bawah bahu. Lai di situ. Ambil nafas. Buang nafas. Lihat ke depan. Tekuk lutut depan. Dua tangan maju. Sejajar dengan tumit. Lutut depan dijatuhkan keluar. Tumitnya masuk sedikit demi sedikit. Sampai lututnya nempel. Kemudian jinjit kaki belakang. Geser lututnya menjauh dari kaki depannya. Letakkan kedua tangan di atas telapak kaki dan paha. Inhale. Angkat dada. Lihat ke depan. Kemudian exhale. Dua tangan maju. Siku di matras. Sama seperti tadi, jika sudah stabil posisinya, boleh meluruskan dua tangan ke depan. Kalian memanjangkan pinggang, punggung, menekan lagi panggulnya ke arah bawah. Satu nafas lagi di posisi ini. Inhale. Angkat kepala. Exhale. Dua tangan. Jalan ke sisi kiri. Diagonal. Memanjangkan pinggang yang kanan. Mendekatkan keningnya ke arah bawah. Kemudian ambil nafas. Angkat kepala. Buang nafas. Jalan dua tangan ke arah sebaliknya. Ke arah kanan. Merasakan lagi sensasi di pangkal paha. Dibokong kiri bagian luar. Kemudian inhale. Kembali lagi ke tengah. Mundur dua tangan sampai bisa keangkat badannya. Exhale. Jinjit kaki belakang. Geser lututnya masuk. Kemudian kaki kiri mundur. Tabletop. Let's come back to your tabletop. Ambil nafas. Kakinya yang kanan melayang ke belakang. Kemudian buang nafas. Turunkan kaki kanan jauh. Kemudian inhale. Condongkan dua bahu ke depan. Sedikit maju bahunya. Kemudian exhale. Tumit kaki kanan. Dekatkan ke matras. Sehingga kerasa di bagian betis. Gunakan kedua tangan sebagai tumpuan. Mendorong badannya ke arah belakang. Tidak perlu sampai menempel. Yang penting sudah kerasa saja. Semakin didorong badannya ke belakang. Semakin kerasa di bagian betis kanan kalian. Kemudian inhale. Kembali lagi ke tengah. Angkat kaki kanan dari matras. Kemudian exhale. Kemudian exhale. Melangkah kaki kanan ke depan di luar tangan. Melangkah kakinya. Oke. Ambil nafas. Relax kaki belakang. Letakkan tangan kanan di paha kanan. Buang nafas. Flex kaki depannya. Angkat jari-jari kaki. Dorong paha kanannya ke arah luar. Buka dadanya ke samping. Berbeda dengan gerakan yang tadi. Kalau ini tujuannya dipangkal paha. Semakin didorong pahanya ke arah luar. Semakin dibuka dadanya ke samping. Sementara itu panggul tetap dorong ke arah depan dan bawah. Ambil nafas. Pandangan ke depan lagi. Buang nafas. Turunkan tangan kanan. Tapi jangan berubah kaki kanannya ya. Kemudian siku kiri turun. Tangan kanan di paha kanan lagi. Seperti tadi. Kita tambah intensitasnya. Ambil nafas. Tangan kanan. Jangkau ke belakang. Diluruskan. Buang nafas. Tekuk kaki belakang. Pegang punggung kakinya dari luar. Dekatkan tumitnya ke arah badan. Tekuk siku kanan ke arah atas. Semakin dekat tumit ke arah badan. Semakin kerasa di bagian paha kiri, bagian depan. Biarkan dadanya terbuka ke samping. Tidak menghadap ke arah bawah atau ke arah matrasnya. Setiap kali buang nafas, semakin dekat jarak tumit ke arah badannya. One more breath. Inhale. Kemudian exhale. Lepaskan kaki, turunkan tangan kanan. Turunkan siku kanan ke matras. Sejajar dua siku dengan tumit kaki depan. Sementara itu, lutut depannya dekatkan ke arah bahu. Pelapak kaki kanan dipijak lagi ke arah matras. Kemudian inhale. Tekan telapak tangan, badan diangkat. Exhale. Geser kaki kanan ke tengah-tengah berada di antara tangan. Ambil nafas. Jingjit kaki belakang. Angkat lututnya dari matras. Buang nafas. Geser kaki belakang sedikit masuk sampai tumitnya nempel. Buka ujung kakinya diagonal ke arah luar. Inhale. Luruskan punggung. Luruskan kaki depan. Kemudian exhale. Pyramid pose. Dekatkan perut ke paha. Dada ke arah lutut. Wajah ke arah tulang kering. Posisi tangan boleh dijaga dengan tumit depan. Atau lebih maju lagi. Perhatikan kaki belakang tetap ditekan tumitnya. Tidak terangkat. Bokong pastikan didorong ke arah dalam. Bukan ke arah kanan. Inhale. Angkat kepala. Kemudian exhale. Dua tangan sejajar dengan bahu. Putar jari-jari tangannya ke arah belakang. Jangan diubah dulu posisi kakinya ya. Yang depan dan belakang. Kemudian mundur. Dua tangannya lebih jauh lagi. Ke arah belakang matras. Sehingga berat badan lebih senteng ke arah depan sekarang. Jangan lupa untuk menguatkan kaki belakangnya. Menekan kuat lapang kaki ke arah matras. Satu nafas lagi di sini. Ambil nafas. Buang nafas. Angkat kepala. Kembalikan lagi tangan di depan. Dijajar dengan tumit. Tekuk lutut depan. Turun kaki belakang lututnya. Mundur kaki kanan. Tabletop. Kita ganti sisi. Ambil nafas. Kaki kiri melayang ke belakang. Buang nafas. Kedua bahu maju sedikit. Merasakan perpindahan berat badan. Menekan telapak tangannya kuat ke matras. Inhale. Kemudian exhale. Mundur kembali. Turunkan jari-jari kaki kiri ke arah matras. Sambil dekatkan tumitnya ke arah matras. Dorong bokong ke arah belakang. Gunakan kedua tangan. Lihat ke arah lutut kanan. Atau lihat ke arah jari-jari kakinya yang kiri. Merasakan lagi perbedaan. Di sisi kanan dan kirinya. Mungkin yang kanan lebih kaku. Atau yang kiri lebih kaku. Kemudian inhale. Baku maju. Angkat kaki kiri. Kemudian exhale. Melangkah kaki kiri ke depan di luar tangan. Tap. Tekan tangan kanan kuat ke matras. Flex kaki kiri. Letakkan tangan kiri di paha kiri. Ambil nafas. Buang nafas. Dorong pahanya ke arah luar. Buka dadanya ke arah samping. Yang dipegang pahanya ya. Jangan lututnya. Never press the joint. Dada ke arah samping. Tengok aja ke arah samping. Tidak perlu menengok ke arah depan. Ambil nafas. Buang nafas. Turunkan tangan kiri ke matras. Turunkan siku kanan. Jangan berubah kakinya yang kiri. Kemudian tangan kiri di paha kiri kembali. Lanjutkan mendorong pahanya. Oke. Tahan kaki kirinya di situ. Ambil nafas. Tangan kiri ke belakang jauh. Dijangkau. Buang nafas. Tekuk kaki belakang. Pegang punggung kakinya dari luar. Pelan-pelan nekuknya. Biar tempurung lututnya gak sakit. Kalau udah dapet kakinya, dekatkan tumit ke badan sambil siku menghadap ke atas. Semakin dekat tumit ke badan, semakin kerasa di paha kanan depan. Buka dadanya ke samping. One more breath everyone. Inhale. Kemudian exhale. Lepaskan kaki. Turunkan siku kiri ke matras. Sejajarkan tumit kakinya yang depan dengan sikunya. Kemudian dekatkan tumit ke arah siku. Dekatkan lutut ke arah bahu. Stay di sini. Ambil nafas. Tekan lantai badan diangkat. Buang nafas. Geser kaki kiri ke antara tangan. Kemudian inhale. Jinjit kaki belakang. Angkat lutut. Exhale. Geser masuk kaki belakang. Sampai tumit nempel. Ujung kaki diagonal keluar. Inhale. Luruskan punggung. Luruskan lutut depan. Exhale. Pyramid pose. Semua paha diputar ke dalam. Semua perut berdekat ke arah pahanya yang kiri atau menempel. Tangan pelan-pelan maju lebih jauh melebihi jari-jari kaki yang di depan. Jangan lupa untuk mendorong badannya ke arah belakang. Jangan lupa untuk mendorong badannya ke arah belakang. Satu nafas lagi di posisi ini. Kemudian inhale. Lihat ke depan. Mundur dua tangan sejajar dengan bahu. Exhale. Putar jari-jari tangannya ke belakang. Mundur pelan-pelan kedua tangan. Sambil jaga keseimbangannya ya. Tempelkan keningnya atau dekatkan keningnya ke arah tulang kering. Stay here for a while. Press the foot to the floor. Ambil nafas. Lihat ke depan. Buang nafas. Dua tangan kembali di bawah bahu. Tekuk lutut depan. Jinjit kaki belakang. Melangkah kaki kiri ke belakang. Down dog. Oke, silakan exhaust down dog. Tangan kelebar bahu. Kaki kelebar tanggung. Kemudian jadi kaki menghadap cara pergelangan tangan. Lata tangan di depan. Ketua cara matra. Ambil nafas. Jinjit kaki kanan. Tekuk lututnya. Buang nafas. Jari kakinya yang kiri. Inhale. Kaki kanan. Tepuk kali lagi. Kemudian exhale. Terakhir ganti kaki yang kiri. Ambil nafas. Jinjit kaki paling tinggi. Buang nafas. Down dog. Temut menonton. Kalau misalkan jarak masih jauh. Silakan dingit saja. Dari kaki nafas. Ambil nafas. Dua tangan. Mundur ke kaki. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Luang nafas. Di tanah sana. Lutut ditekuk. Perut menempel ke paha. Lihat ke arah bawah. Atau lihat ke arah belakang. Lihat ke arah belakang. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Beratang saja kepala dan bahagian ke arah bawah. Kemudian inhale. Letakkan tangan di tulang kering. Luruskan lutut. Siku punggung leher. Kalau di sini masih belum kerasa lurus punggungnya, boleh tangan naik lagi di atas paha. This is your option untuk yang baru. Kemudian Excel, utana sana, tekuk lutut, tangan ke matras. Kita lakukan variasi, masukkan pelapak tangannya di bawah pelapak kaki, diunggap, dua-dua lutut dan siku ditekuk saja. Dekatkan jari-jari kaki ke arah pergelangan tangan. Ambil nafas, lihat dulu ke belakang, sampai kerata berat, bahu, dan kepalanya ke arah bawah. Kemudian, inhale, luruskan lutut siku punggung leher, seperti di arda utana sana. Kemudian Excel, tekuk lututnya kembali, lepaskan pelapak tangan dari pelapak kaki. Letakkan semua jari-jari tangan di depan jari-jari kaki. Ambil nafas, tangan kanan di pinggang kanan. Buang nafas, jinjit kaki kiri, tekuk lututnya. Lurus kakinya yang kanan. Buka dada ke samping, tengok ke samping. Kalau di sini masih kelihatan bahu kanannya sama pandangan kalian, Dorong lagi bahu kanannya ke arah belakang. Biarkan kaki yang kiri jinjit dan ditekuk lebih dalam lagi. Ambil nafas, tangan kanan ke atas tinggi. Buang nafas, arahkan tangan kanan ke samping telinga. Buka dadanya, ke arah samping. Tahan di situ. Tiga. Keep breathing. Dua. Kemudian satu. Lihat ke bawah, turunkan tangan kanan. Turunkan tumit kaki kiri. Kita ganti sisi. Letakkan tangan kiri di pinggang kiri. Ketuk lutut kanan, beli juta kiri. Ambil nafas, buka dada ke sisi kiri. Sejajarkan bahu atas dan bawah. Kemudian inhale, tangan yang kiri ke atas. Kemudian exhale, tangan kiri ayunkan ke samping telinga. Buka dadanya, kar. Samping. Tahan di situ. Tiga. Kuatkan kakinya yang kiri. Dua. Sedikit lagi. Kemudian satu. Turunkan tangan. Utana sana. Lihat. Dua tahan lagi. Kemudian exhale, down dog. Adjust kembali down dognya. Ambil nafas, dada ke depan. Plung. Biar nafas, turun dengan lutut. Buka lutut lebar. Child's pose. Lutut selebar matras. Jempol kaki jadi satu. Lurus tangan ke depan. Kening ke matras. Kemudian exhale, angkat kepala, angkat badan, tabletop. Exhale, dua kaki jinjit. Dari posisi tabletop, semua lutut sedikit mundur. Ambil nafas. Kedua bahu maju. Buang nafas. Tekuk siku. Turunkan mulai dari paha, panggul, perut, dada ke matras. Relax kedua kakinya. Kemudian luruskan kedua tangan ke arah depan. Luruskan tangannya ke arah depan. Letakkan kening ke arah matras. Dua tangan bentuk mangkok. Kemudian inhale, lihat ke arah depan. Exhale, tangan kanan, dorong masuk ke bawah tangan kiri. Kalau sudah didorong masuk maksimal, gantian, bukan gantian, tapi tangan yang kiri, dorong ke arah kanan juga. Ambil nafas. Buang nafas, dorong dadanya ke arah bawah. Lihat ke matrasnya. Merasakan belikatnya terpisah satu sama lain. Merasakan di bahu kirinya terutama. Kemudian inhale, tengok ke arah depan. Exhale, dua tangan lurus lagi ke depan. Tangan kiri, kemudian tangan kanan. Ambil nafas, bentuk mangkok. Buang nafas, tangan kiri ke bawah tangan kanan, geser jauh. Kemudian geser tangan kanan ke sisi kiri juga. Inhale, punggung lurus. Exhale, dagu dekatkan ke bicep kanan kalian dan lihat ke arah bawah. Relaxkan saja kepalanya. Inhale, pandangan ke depan. Lurus dua-dua tangan. Kemudian exhale, letakkan tangannya di tulang rusuk terakhir. Ambil nafas, jinjit dua kaki, siku ke arah atas. Tekan lantai, angkat dada. Kemudian exhale, kita duduk. Masuk dua lututnya ke arah depan. Duduk di atas kedua tumit kaki, duduk fajra sana. Jempol kaki jadi satu di sini. Punggungnya lurus. Kemudian ambil nafas, angkat dua tangan. Angkat dua tangan. Satukan tangannya di atas. Kemudian, satukan tangannya di atas bentuk pistol. Kemudian dorong jauh ujung pistolnya ke belakang. Angkat dada. Boleh lihat ke arah depan, boleh lihat ke arah atas. Kemudian exhale, lihat ke depan lagi. Putar tangannya ke belakang. Turunkan ke matras. Dengan jari-jari tangan menghadap ke arah jari-jari kaki. Kemudian inhale, angkat dada. Busungkan. Kemudian exhale, lihat lagi ke depan. Rendahkan dadanya. Kita tambah intensitas ya. Boleh mundur dua tangannya jauh. Ambil nafas. Angkat dada. Angkat bokong dari matras. Stay di situ. Buang nafas. Dekatkan dagu ke dada. Turunkan lagi bokong di atas tumit. Oke, kembalikan lagi badannya ke tengah. Lurus. Lurus. Luruskan satu-satu kakinya ke arah depan. Flex kakinya. Boleh dibuka selebar panggul atau disatukan. Ambil nafas. Angkat dua tangan. Luruskan punggung. Buang nafas. Pas cimotanasana. Dekatkan perut ke arah paha. Dada ke lutut. Wajah ke tulang kering. Kalau terlalu susah memegang dua lapak kaki, boleh tangannya di atas pergelangan kaki atau di tulang keringnya saja. Memastikan dua bokong tetap menempel dan punggungnya tetap lurus. Kemudian ambil nafas. Angkat badan dan dua tangan. Buang nafas. Turunkan tangan ke samping badan. Tekuk kedua lutut. Pegang dari luar. Turunkan badannya pelan-pelan ke arah matras. Mulai dari lower back, middle back, dan upper back. Peluk lututnya ke dada. Goyangkan badannya ke sisi kanan dan kiri. Ambil nafas. Kemudian buang nafas. Kembalikan lagi ke tengah. Turunkan dua tumit ke matras. Posisi lutut tetap ditekuk. Tumit dekatkan ke arah bokong sampai kepegang sama jari tengah kalian. Kemudian buka lutut selebar panggul. Ambil nafas. Angkat bokong panggul dada. Let's come into your bridge pose. Lihat ke atas. Tidak tengok kanan-kiri. Satu nafas lagi. Kemudian exhale. Turunkan bokongnya perlahan. Jangan diubah dulu posisi kakinya. Pergelangan kaki kanan tempel di atas pahanya yang kiri. Flex kakinya. Kemudian pegang. Paha kiri dari luar dan dari dalam. Dekatkan lutut kiri ke dada. Dorong siku kanan ke arah lutut kanan. Menjauh dari badan. Prinsipnya adalah, Begitu lutut kiri semakin dekat ke arah badan. Lutut kanan semakin menjauh dari badannya. Kemudian exhale. Kemudian exhale. Turunkan kaki kiri ke matras. Jangan dilepas dulu kaki kanannya. Turunkan saja tangannya di samping badan. Pelapak tangan hadap atas. Kaki kiri geser sedikit ke arah tengah. Kaki kiri geser sedikit ke arah tengah. Kemudian ambil nafas. Seperti bridge pose, Angkat bokong panggul dada. Buang nafas. Dorong lutut kanan ke arah bawah. Sementara itu, Panggulnya didorong lagi ke arah atas. Agak sedikit terjadi tarik-menarik di situ. Biarkan saja. Kemudian exhale. Turunkan bokong. Turunkan badan. Lepaskan pergelangan kaki kanan dari pahanya yang kiri. Setup lagi dari awal. Dekatkan tumitnya ke arah bokong. Ganti kaki. Pergelangan kaki kiri di atas paha kanan. Flex kakinya. Kemudian inhale. Peluk paha kanan dari luar dan dari dalam. Exhale. Dekatkan lutut kanan ke dada. Dengan siku kiri mendorong lutut kiri ke arah luar. So, flex the foot. Relax the shoulder. And look up. Kemudian exhale. Turunkan kakinya yang kanan ke matras. Turunkan tangannya juga ke samping badan. Geser kaki kanan sedikit ke tengah. Ambil nafas. Angkat bokong panggul dada. Dan pada saat buang nafas. Dorong lutut kirinya ke arah bawah. One more breath. Inhale. Kemudian exhale. Turunkan badannya perlahan. Peluk kedua lututnya ke dada. Kemudian buka lututnya lebar. Telapak kaki hadap ke atas. Let's come into your happy baby pose. Pegang saja jempol kaki pakai telunjuk dan jari tengah. Atau kalau misalkan masih baru, pegang saja pangkal pahanya dari dalam atau dari luar ya. Ambil nafas. Luruskan dua kaki ke arah luar. Extend the leg. Kalau susah untuk lurus, pegang saja pangkal pahanya. This is your option. Kemudian buang nafas. Tekuk satu-satu lututnya. Turunkan telapak kakinya ke matras lagi. Satukan lutut dengan lutut. Jempol kaki dengan jempol kaki. Lutut masih ditekuk ya. Subtabada konasana. Jatuhkan kedua lututnya ke arah luar. Kalau di sini kerasa lower backnya keangkat. Jauhkan saja tumitnya dari panggul. Letakkan tangannya di samping badan dengan telapak tangan ke arah atas. Ambil nafas dari hidung. Buang nafas. Tutup kedua mata dan fokus sama nafasnya saja. Biarkan kedua lututnya semakin berat ke arah bawah. Biarkan nafasnya menuntun kita untuk lebih relax lagi. Terima kasih telah menonton! Beruskan satu-satu kakinya ke arah depan. Buka saja kakinya lebih lebar daripada panggul. Biarkan saja telapak tangannya menghadap ke arah atas di samping badan. Ambil nafas dari hidung. Dan buang nafas perlahan dari hidung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! gerakan ujung jari kaki, gerakan ujung jari tangan, dirasakan kembali aktifnya badan luruskan dua tangan di atas kepala, pegang pergelangan tangan, satukan kedua jempol kaki ambil nafas, panjangkan badannya sejauh mungkin buang nafas, relax kembali, peluk kedua lututnya ke dada, goyangkan badannya ke sisi kanan dan kiri pijat pinggang lower back punggung sampai dengan bahu, ambil nafas buang nafas, dua lutut jatuh ke sisi kiri atau ke sisi kanan lepaskan kedua tangan, geser tangannya di bawah kepala sebagai ganjalan biarkan dulu dalam posisi menyamping, nyamankan saja badannya di posisi ini kemudian kapanpun kalian siap, gunakan tangan di atas tekan ke lantai bantu badannya bangun dan kembali duduk di posisi bersilah letakkan kedua tangan di atas lutut dengan telapak tangan menghadap ke arah bawah panjangkan kembali punggung, jauhkan kedua bahu dari telinga ambil nafas, angkat dua tangan, satukan tangan di atas kepala kemudian buang nafas, turunkan tangan ke depan dada kita coba satu kali lagi, inhale, tarik semua energi positifnya masuk kemudian exhale, lepaskan beban dan keragu-raguannya berterima kasih pada dirinya sendiri dan semoga latihan hari ini dapat bermanfaat bagi tubuh kita, pelan-pelan buka kedua mata selamat malam, selamat beristirahat selamat menikmati